Halo teman-teman selamat datang kembali di channel area cerita Gimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya Di kesempatan kali ini admin mau bercerita film drama komedi yang berjudul holiday Film ini bercerita tentang seorang pria dan wanita yang menjadi pasangan kencan hanya di hari libur aja Tapi seiring berjalannya waktu mereka berdua saling jatuh cinta karena Witing Tresno jalaran Sokokulino Atau cinta lahir karena terbiasa Oke untuk lanjutannya saya langsung aja mulai videonya ya Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur Cerita film ini diawali dengan wanita bernama Sloane yang gak suka kumpul bareng sama keluarganya pada waktu liburan Karena di umurnya yang udah menginjak kepala tiga Sloane ini masih menyandang gelar juara bertahan sebagai jomblo Tentu saja ibu dan kakak perempuannya merasa khawatir karena adik Sloane yang bernama York telah memiliki pasangan Namun tantenya yang bernama Susan memberikan Sloane saran untuk mencari pacar sesaat waktu libur seperti apa yang menjadi hobinya Di saat pembagian kado, si Sloane ini mendapatkan hadiah natal berupa piyama yang diberikan oleh kakaknya Tiba-tiba York melamar pacarnya yang bernama Kim untuk menjadi tunangannya sehingga Sloane menjadi tambah syok Sementara itu pemeran utama lain bernama Jackson diajak rumah orang tua dari wanita yang baru aja menjadi pacarnya untuk merayakan malam natal bersama Namun ibu dari pacarnya udah merasa dekat dan menawari Jackson agar menginap bersama putrinya Bahkan Jackson menjadi tambah canggung ketika pacarnya memberikan hadiah berupa celana dan meminta hadiah balik yang setimpal Sehingga Jackson yang kesal pun memutuskan untuk pergi dari sana sambil membawa hadiahnya Keesokan harinya, Sloane dan Jackson gak sengaja bertemu di sebuah toko pakaian karena mereka berdua ingin menukar hadiah dengan uang cash yang ternyata ditolak Beruntung ada seorang wanita yang membeli kedua hadiah mereka dan memberikan voucher kue gratis Gak jauh dari sana, Sloane juga bertemu pacar liburan dari Tante Susan yang diajak ke rumah waktu malam natal Sehingga Jackson berpikir untuk mengajak Sloane menjadi pacar liburannya di saat malam tahun baru beberapa hari lagi Pada awalnya Sloane gak setuju dengan ajakan itu karena mereka baru pertama kali bertemu dan belum saling mengenal Jackson pun tetap memberikan kartu nama siapa tau Sloane berubah pikiran dan menghubunginya untuk menjadi teman kencan liburan Beberapa hari kemudian, Sloane ditelepon oleh sang ibu karena ingin mengenalkannya dengan tetangga baru bernama Farouk yang merupakan seorang dokter Namun Sloane gak berminat berbicara dengan mereka berdua dan malah menghubungi Jackson untuk membuat janji kencan Oke singkat cerita, Sloane dan Jackson berada di sebuah bar untuk merayakan pesta malam tahun baru bersama Ternyata di tempat tersebut mereka juga bertemu dengan Tante Susan yang lagi asik bersama berondong barunya Lalu ketika di toilet, Sloane gak sengaja melihat seorang wanita bergaun putih yang tampak sedih karena gaunnya kotor terkena wine Padahal wanita itu nanti akan dilamar oleh pacarnya sehingga Sloane merasa kasihan dan rela bertukar gaun dengannya Kemudian Sloane yang cuek dengan penampilannya mengajak Jackson untuk berdansa dan melakukan aksi melompat yang berakhir dengan kekacauan Tapi paling tidak Sloane merasa lega karena telah menolong satu wanita yang menutup pesta malam tahun baru mereka dengan suka cita Beberapa bulan kemudian, si Sloane ini gak sengaja bertemu dengan mantannya bernama Luke bersama pacar barunya di sebuah toko coklat pada hari Valentine Beruntung dekat sana ada Jackson yang langsung mengampiri Sloane dan segera mengajaknya pergi agar terhindar dari situasi canggung Tapi di saat mereka di luar, ternyata si Sloane ini lupa bayar coklat di keranjangnya dan gak mau balik ke toko tadi Sehingga Sloane mengajak Jackson untuk menyikat habis coklat-coklat tersebut agar dosanya dibagi dua karena telah mencuri Akhirnya sejak saat itu, mereka berdua selalu menjadi pasangan liburan dan si Jackson ini ternyata berteman dengan adik Sloane yang bernama York Bahkan lama-kelamaan Sloane mengajak Jackson untuk mengikuti acara liburan di rumah dan bertemu dengan keluarganya yang lain Tapi di suatu liburan, mereka berdua sempat berdebat soal masalah sepele dan minum sampai mabuk berat Saking mabuknya, si Sloane ini gak sadar kalau udah tidur di lantai semalaman sambil memakai celana dalam Jackson tanpa izin Beberapa bulan kemudian, Jackson dan York membeli kembang api untuk hari kemerdekaan yang mereka rayakan bersama-sama di pinggir danau Tiba-tiba, Jackson mengalami insiden yang kurang mantap karena salah satu jarinya putus akibat terkena ledakan mercon Akhirnya Sloane dengan segera mengajak Jackson ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter Farouk yang tampak akrab dengan Sloane Dan ketika mengecek keadaan Jackson, Farouk merasa yakin kalau dia bisa melakukan operasi untuk menyambung jari Jackson yang putus Saat mereka tiba di apartemen, Jackson berterima kasih karena Sloane mau membantunya dan terlihat sedikit semburu pada Farouk Tapi tampaknya dia berusaha menjaga perasaan karena mereka hanya sebatas teman kencan di saat liburan Keesokan harinya, Jackson mulai bercerita tentang perasaannya pada temannya bernama Neil Sedangkan Sloane juga bercerita hal yang sama pada kakaknya Namun, si Neil ini malah menyuruh Jackson untuk menolak ajakan Sloane ke pesta pernikahan York Dan mengajak wanita lain agar mereka tidak saling jatuh cinta Akhirnya saat pesta pernikahan York diadakan, Sloane berpasangan dengan Farouk Sedangkan Jackson berpasangan dengan Tante Susan Sloane pun mulai ngomporin perasaan Jackson dengan berpura-pura dekat dengan Farouk Tapi dia sendiri juga menjadi cemburu pada tingkah Tante Susan Lalu ketika Jackson mengambil minuman, tiba-tiba Sloane mengampirinya Dan mulai berdebat tentang Tante Susan dan Farouk yang mereka ajak sebagai pasangan Gak lama kemudian, mereka berdua malah melihat Tante Susan dan Farouk berdansa Yang tampaknya lebih mesra dibandingkan Jackson dan Sloane Beberapa waktu kemudian, si York dan istrinya mengundang Luke beserta pacarnya yang sedang hamil besar Ke pesta Halloween yang mereka adakan di rumah Tentu saja pemandangan itu membuat Sloane menjadi shock dan tiba-tiba sakit perut Sehingga Jackson mengantarnya pulang ke apartemen Sebelum masuk ke apartemen, ternyata perut Sloane tercekik kostumnya sendiri Dan meminta Jackson untuk melepaskannya yang terlihat oleh orang lain Beruntung mereka masuk tepat waktu sehingga Sloane gak jadi buang air besar di celana Setelah kejadian itu, Jackson membuatkan teh untuk menghangatkan perut Sloane Yang membuat mereka terbawa perasaan dan melakukan adegan yang harus saya skip Tiba-tiba, Abby datang ke apartemen itu dan mendapati Jackson yang menginap Namun Sloane membantah hubungan mereka dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Kemudian saat acara Thanksgiving, Jackson datang ke rumah orang tua Sloane Bersamaan dengan Sloane yang ingin berbelanja keperluan lain di supermarket Dan mereka malah berdebat karena Sloane masih berpura-pura Kalau di antara mereka tidak pernah terjadi apa-apa Yang membuat Jackson merasa sakit hati Nah ternyata, si Sloane ini sebenarnya memiliki perasaan pada Jackson Bahkan dia sempat pergi ke tempat Jackson bekerja Namun dia gak berani untuk menemuinya Dan ketika pergi ke mal bersama keluarganya Sloane dan Jackson gak sengaja berpapasan di eskalator Sehingga Kim dan keponakannya menyuruh Sloane untuk mengejar Jackson Lalu Sloane dengan cepat mengejar Jackson Sampai naik ke kursi santa untuk memanggilnya dari kejauhan Dan menjadi perhatian banyak orang Saat itu juga salah seorang pria dari paduan suara memberikan mic pada Sloane Dan dia meminta maaf karena telah berbohong tentang perasaannya Akhirnya Sloane juga mengatakan Kalau sebenarnya dia mencintai Jackson Serta merindukan momen liburan mereka Dan sejak saat itu Mereka berduapun menjadi pasangan kekasih Yang sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak Karena teman-teman semua udah nonton video ini Saya juga mohon maaf Kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini Dan lain sebagainya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih